Aliansi Batam Menggugat akan menggelar aksi unjuk rasa yang lebih besar dan akan melakukan gugatan ke PT UN jika tuntutan mereka tidak didengarkan oleh PLN Batam. Unjuk rasa yang digelar aliansi Batam Menggugat di depan kantor PLN Batam pada Rabu pagi kembali berakhir tanpa kesepakatan. Mereka rencananya akan kembali menggelar aksi serupa dengan masa yang lebih besar. Tidak hanya di PLN Batam, mereka juga akan menggelar aksi di Pemprov Kepri dan DPRD Kepri. Ketua aksi menyebut pihaknya berencana untuk menggugat surat keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait peraturan listrik di Batam ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena PLN Batam nilai melanggar ketentuan hukum dengan belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menaikkan tarif. Penetapan keputusan penyesuaian tarif listrik atau kenaikan tarif listrik ini itu dibutuhkan sejak 1 Juli lalu. Artinya berlaku sejak 1 Juli. Namun yang sudah kami, kami sudah dari jauh-jauh hari kami melayangkan surat ke PLN dapat jawaban dan kita ketemu bersama dari Juni, Mei, April bahkan sebelumnya. Itu belum pernah ada, bahkan belum ada sosialisasi dari PLN tentang penyesuaian tarif listrik. Seharusnya sebelum keputusan itu diadakan sosialisasi terlebih dahulu secara masif. Bukan hanya sosialisasi, mungkin satu kali sosialisasi sudah dianggap clear, bukan seperti itu. Karena target sosialisasi itu adalah menyampaikan kepada masyarakat. Aksi lanjutan ABM rencananya akan berlangsung dalam waktu dekat, dengan tujuan untuk menekan pemerintah daerah agar segera mencari solusi atas permasalahan ini.